Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan mengenai kabar rencana naiknya harga BBM bersubsidi. Menurut Presiden, pemerintah harus mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan soal harga BBM. Pasalnya kenaikan harga BBM nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat luas. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga harus menghitung dampak kenaikan BBM ini terhadap inflasi yang akan terjadi. Dampak tersebut juga nantinya akan merembet kepada daya beli masyarakat. Namun Jokowi tidak memberikan tanggapan saat ditanya kembali apakah kenaikan BBM bersubsidi akan terjadi pada waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan penjelasan terkait kenaikan BBM bersubsidi. Ia menyatakan ada tiga pilihan terkait penanganan BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah. Pilihan pertama yakni menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN. Kedua adalah mengendalikan volume pertalet dan solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi. Sri Mulyani menjelaskan, tanpa kenaikan harga pertalet dan solar, maka negara harus kembali nombok sebesar Rp198 triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi. Seperti diketahui, pemerintah telah mengisyaratkan akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Menkomar Vesluhut Pingsar Panjaitan pada pekan lalu. Menurutnya, Presiden Jokowi berkemungkinan akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Terima kasih telah menonton!